Artinya apa? Kalau kita mau membeli barang dari suatu supplier, kita harus mengerti kualitasnya ya. Dalam artian supplier yang jujur ini sebetulnya adalah supplier yang memberitahukan apa adanya kualitas dari suatu barang. Bismillahirrahmanirrahim dari Adi Rizki. Bagaimana kita menentukan supplier yang layak kita ambil jadi supplier, aspek-aspek apa saja yang perlu terpenuhi? Nah ini kebetulan saya berada di dua sisi ini teman-teman. Sisi yang pertama adalah pernah menjadi sisi seorang buyer di suatu perusahaan yang bernama Astra Microtronics Technology. Dan ada satu lagi, sisi saya setelah keluar dari situ saya sebagai seorang trader atau penjual atau supplier itu sendiri. Nah saya pernah merasakan keduanya dan ya insya Allah saya memahami posisinya. Nah kalau kita bicara masalah kriterianya, ada dua kriteria yang paling penting nih ya kawan-kawan. Yang disebut namanya amanah. Amanah itu kalau saya jabatkan menjadi dua, tadi saya kata sebut dua ya, itu adalah jujur dan handal. Nah ini kalau mungkin dari bahasa yang sekarang gitu ya, itu yang lebih paling mendekati itu QCD. Quality Cost Delivery. Saya mau nambahkan satu hal dari Quality Cost Delivery adalah service. Nah apa itu? Kita bedah satu persatu ya. Quality. Artinya apa? Kalau kita mau membeli barang dari suatu supplier, kita harus mengerti kualitasnya ya. Dalam artian supplier yang jujur ini sebetulnya adalah supplier yang memberitahukan apa adanya kualitas dari suatu barang. Nah jadi apa adanya kalau bagus ngomong bagus, jelek ngomong jelek, kebagusannya diomongin, tapi juga kejelekannya juga sepaket harus diomongin. Nah nanti tinggal dibalikin ke tempat kita lagi. Karena kalau bicara-bicara, wah aduh mas biasanya kalau supplier itu kan nggak mau ngomongin yang jeleknya mas, pasti ngomongin bagusnya. Kalau saya sih nggak juga sih. Saya selalu mengatakan ada harga, ada rupa juga kan. Jadi kalau kita bicara masalah, oke mas ada yang lebih murah nggak? Ada pak, tapi dikorbankan yang seperti gini loh. Speknya gitu kan. Kalau tidak menjadi masalah buat dia, ya oke aja kan gitu loh. Makanya kalau bicara masalah quality itu saya sering sebut namanya acceptable quality. Ya ini perkataan mentor saya atau guru saya mengatakan acceptable quality. Yang dimaksud acceptable quality itu quality tidak harus selalu bicara masalah paling bagus ya. Karena kalau bicara masalah bagus pasti adalah cost yang akan dibayar dari harga bagus tersebut. Nah jadi acceptable itu maksudnya apa? Ya sesuai dengan spek saya lah begitu lah ya kualitasnya. Nah bicara yang kedua adalah cost. Setelah quality adalah cost. Cost itu adalah harga yang wajar dan stabil. Nah ini agak sedikit ada dua nih ya. Wajar itu maksudnya apa? Saya tidak mengatakan harga yang paling murah loh ya teman-teman. Saya justru kurang suka menekan harganya orang. Saya tidak suka apa kalau misalkan ada harga yang sudah sangat murah atau sudah cukup murah terus saya tekan lagi bisa lebih murah lagi enggak? Enggak, enggak saya begitu. Saya juga kepengen dia juga bernafas dan dia mendapatkan keuntungan yang wajar. Jadi saya mengatakan harga yang wajar atau yang diseritakan namanya reasonable price. Harga yang masuk akal. Nah dan yang namanya stabil itu maksudnya apa? Jangan sampai nanti kita menemui suatu supplier. Ini yang sering saya temuin. Harga pada saat awal memberikan penawaran-penawaran itu ya. Wah dia ngasih harga murah nih. Supaya apa? Supaya kita closing atau konversi nih. Nah terus lama-kelamaan pada saat saya lengah itu dibukul harga sama dia nih ya. Dibukul dinaikin harganya. Saya enggak ngerti pada saat itu. Nah ini saya enggak suka dengan supplier tipe seperti ini. Saya suka supplier yang memberikan harganya wajar, stabil. Sekali lagi tadi, wajar itu dalam artian tidak paling murah. Tapi tidak juga di atas rata-rata harga yang lain. Alias buat saya harga wajar itu cukup. Contohnya ke paling amat gini deh. Kalau misalkan ya, katakanlah saya membeli barang harga, suatu barang ini harganya paling murah itu adalah 100 ribu. Saya 100 ribu ini saya dinaikkan 10 persen misalkannya. Katakanlah paling murah 100 ribu. 105 ribu sampai 110 ribu itu buat saya masih oke. Tapi kalau 150 ribu sudah mukul harga. Kalau 130 ribu sudah ada di batas ambang mahal. Jadi kalau seadanya paling murah 100 ribu, orang itu ngasih 110 ribu, 105 ribu, buat saya masih oke. Paham ya teman-teman ya? Jadi 10 persen ya lebih mahal dibandingkan harga yang paling murah, masih oke. Saya ngasih napas ke dia. Nah yang ketiga, setelah cost adalah delivery. Yang dimaksud itu adalah delivery on time. Jangan sampai nanti pada saat kita nyari supplier, supplier itu mungkin paling murah. Kualitasnya bagus tapi lamanya minta ampun terus delay-delay. Buat saya bicara masalah delivery pun juga tidak harus paling cepat. Saya lebih suka dengan kata-kata namanya on time atau just in time. Artinya dia, saya minta dikirimkan tanggal sekian, ya tanggal sekian misalnya satu atau tanggal sekian paling lambat itu sudah oke. Nah jadi itu yang disebutnya delivery, tepat waktu. Dan yang terakhir tentu saja kalau dibilang masalah quality, cost, dan delivery, ada satu yang kurang nih. Kalau servisnya menyebalkan, ya nggak enak banget gitu kan. Rasanya kayak gondok di hati gitu kan karena energinya negatif. Nah tentu saja saya akan meminta servisnya apa, yang cepat tanggap, ramah, kemudian mudah diakses orangnya. Maksudnya mudah diakses itu kalau di telepon tuh loh paling nggak itu, ya. Bok diangkat. Saya mengatakan di telepon bukan di chat ya. Kalau di chat itu kan sesuatu yang mungkin sifatnya tidak benar-benar urgent. Terjadi penundaan itu wajar, mungkin queuing wajar. Tapi kalau di telepon, buat saya ini sudah sangat urgent sekali. Nah ini yang paling penting mencari seorang supplier. Kriterinya ada empat tadi itu, quality, cost, delivery, dan service. Kalau ini dijaga, ya insya Allah itu masuk ke asas yang disebut namanya keterandalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.